membuat hiasan pensil dari kain flanel bahan-bahannya kain flanel yang akan kita buat hiasan pensil seperti ini kain flanel kita potong sesuai dengan pola karakter yang kita inginkan ini saya akan membuat bentuk keropi potong bulat untuk bagian kepala dan mata kemudian potong korea bentuk kotak seperti ini untuk bagian badan lalu hiasan untuk bagian badannya potong memanjang dua buah pola tangan dan dua buah pola kaki kemudian kemudian bentuk kotak memanjang seperti ini 4 x 10 cm lalu kita perlu benang dan jarum lem kastol gunting dan lem tembak pertama bagian 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 kecil yang telah kita potong kita tempel terlebih dahulu dengan menggunakan lem kita tempel disini kemudian tempel juga bagian matanya kemudian tempel kemudian tempel hiasan di bagian badan selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian tangan kita tempel di bagian dalam seperti ini seperti ini seperti ini lalu tempel pula bagian kakinya dan untuk bagian isiannya nanti kita perlu takron dan sebelumnya kita beri hiasan mulut menggunakan benang kita jahit seperti ini kemudian untuk memasukkan takron kita jahit setel ini jahit dengan pola seperti biasa ya bun selamat menikmati selamat menikmati sisakan lubang sedikit kemudian masukkan takronnya selamat menikmati tutup kembali jahitannya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita bisa tempel bagian matanya kita tempel di sini jadinya seperti ini kemudian kemudian untuk bagian badannya kita juga akan memasukkan takron terlebih dahulu kita jahit sekelilingnya selamat menikmati 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 Hai kita jahit di atas dan sisi pinggirnya kemudian sisakan lubang di bagian bawahnya nanti hai hai selamat menikmati jahitnya sampai sini saja kemudian kita kunci jahitannya setelah itu kita tempel menggunakan lem tembak satukan bagian kepala dengan bagian badannya lalu tempelkan bagian pensil atau pulpoinnya di bagian belakang dan jadinya seperti ini selamat mencoba bunda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati